Suami Gimana? Boleh ga aku minta beliin sesuatu? Kita kan mau pergi mau jalan-jalan terus kayaknya ada yang kurang Memang kamu beli apa? Aku tau si cinta kamu ga akan kurang Tapi ada yang kurang di aroma badan aku Aku pengen parfum baru Oh, yaudah aku pergi duluëlion n Aquamaya Bener ya? Iya Udah gak masanya-masanya Cepet-masanya Kamu tunggu ya Cepet, iya udah włas** Jangan Ambit ya nonton malu Ih kamu, mockum aku Cepet, 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 cepet. Ibu baru, baru. Enam tokurian dan ria ricis berenang di kolam bunga, selalu romantis. Kehidupan selebriti tanah air selalu menarik untuk dikulik. Pamer momen manis bersama keluarga, keharmonisan keluarga kecil selebriti tak jarang tuai pujian warganet. Salah satu pasangan selebriti yang kerap unggah potret harmonis keluarga kecilnya adalah tokurian dan ria ricis. Terlibat cinta lantaran dikenalkan oleh seorang teman dan akhirnya memutuskan untuk menikah, tokurian dan ria ricis selalu jadi perhatian usai sah jadi suami istri kemarin. Kini sudah mengikuti program Bumil, tokurian dan ria ricis selalu romantis dalam berbagai momen. Pada liburan akhir tahun 2021, youtuber nomor satu seasia ini memilih Bali untuk habiskan waktu bersama. Momen liburan ini pun jadi momen keduanya habiskan waktu berdua di beberapa kesempatan. Salah satunya ketika berenang bareng di kolam yang sudah dipenuhi bunga. Pamer potret romantis, tokurian dan ria ricis bikin warganet ikut baper. Meski belum dikaruniai anak, kebersamaan pasangan yang terpalut usia satu tahun ini kerap dipuji bak ABG oleh warganet. Berikut liputan 6.com merangkum dari berbagai sumber tentang potret tokurian dan ria ricis berenang di kolam bunga. 1. Rayakan tahun baru, tokurian dan ria ricis habiskan waktu bersama salah satunya dengan berenang di kolam bunga. 2. Ini merupakan kejutan dari ria ricis untuk tokurian pasalnya setelah jalani soting di wasiat bapak dua tokurian bisa kumpul bareng keluarga kecilnya. 3. Melalui unggahannya beberapa hari lalu, meski mendadak, kejutan ria ricis untuk sang suami berjalan dengan lancar. 4. Tampil romantis, pemeran wasiat bapak dua dan youtuber sukses bikin baper. 5. Doa baik dari warganet pun ramai dibubuhkan di kolom komentar, salah satunya doa semoga tokurian dan ria ricis dikaruniai anak pertama. 6. Dalam berbagai momen, pasangan ini selalu tunjukkan kasih sayang satu sama lainnya yang tuai pujian. Ria ricis tak pernah diomeli tokurian. Ria ricis dan tokurian, dikenal sebagai pasangan suami istri yang harmonis meski masalah tengah menerpa. Pasangan yang menikah pada tanggal 12 November 2021 ini mengaku memang jarang ada pertengkaran selama berumah tangga. Jarang sih kami berantem, kalau ada masalah kami obrolin dengan pikiran terbuka, ujar tokurian mengutip dari Youtube dan TV, yang diunggah baru-baru ini. Ria ricis menyebut ia dan tokurian justru tak pernah bertengkar hebat. Adapun pertengkaran terjadi lebih kurang karena perdebatan dan kekesalan dari perempuan 26 tahun tersebut. Debat-debat gitu ada cuma enggak yang serius. Paling kayak ngomel-ngomel gitu dan itu lebih banyak aku deng ngomelnya, he he, kata Ria ricis menimpali. Menurut ICIS Sapaan Akrab Ria Ricis, tokurian lebih tenang dan dewasa dalam menyikapi suatu masalah. Bahkan, selama 2 bulan menikah, tokurian tak pernah mengomelinya. Bahkan sampai sekarang 2 bulan nikah dia enggak pernah marah atau ngomel sama aku, ibu perempuan berhijab ini. Menurut tokurian, pomelan Ria ricis kepadanya pun bisa diselesaikan dengan baik tergantung sudut pandang penilaiannya. Tokurian meyakini jika salah satu pihak bisa mengalah, hal itu akan lebih baik. Ria ricis pasti mau yang terbaik, itu yang ada dalam otak gue. Kalaupun dia melakukan kesalahan, pasti karena ingin yang terbaik buat anak, buat kita. Jadi buat apa diberantemin, paling diajus-ajus sesuaikan, dikit aja, tutur tokurian yang disambut anggukan Ria ricis. Rumah tangga tokurian dan Ria ricis diketahui tengah terusik dengan pengakuan perempuan bernama Lucinta Luna yang mengaku pernah menjalin hubungan dengan tokurian Lucinta Luna bahkan meminta tokurian untuk mengakui anak dari hubungan mereka dan kasusnya sampai ke pengadilan. Dalam kasus ini, tokurian sama sekali tak berkomentar. Itulah berita pertama Yusimak lagi berita kedua. Pernikahan Ria ricis dan tokurian bakal hancur. Tahun 2022 disebut jadi cobaan terberat, hujatan. Nama Ria ricis tak pernah jadi sorotan. Apalagi setelah Ria ricis menjadi istri dari tokurian. Sebagai pengantin baru pasangan Ria ricis dan tokurian tak pernah lepas dari sorotan publik. Pasca menikah pada tanggal 12 November 2021 lalu, kehidupan Ria ricis dan tokurian tetap jadi sorotan publik. Betapa tidak, keduanya sering mengumbar kemesraan di depan publik ataupun media sosial. Sayangnya, kemesraan yang ditunjukkan keduanya justru ditanggapi sinis sebagian warganet karena nilai terlalu berlebihan. Keduanya pun mengetahui tanggapan miring beberapa warganet itu. Bahkan Ria ricis dan tokurian jadi serba salah untuk menunjukkan kemesraannya sebagai pasangan suami istri. Belum kelar masalah isu miring dari netizen, nasib rumah tangga Ria ricis bocor. Sebuah akun tiktok atsemut002 membongkar nasib Ria ricis dan tokurian di tahun 2022. Di penghujung tahun ada berita yang kurang enak tentang kamu dan pasanganmu, ujar akun atsemut002. Benarkah rumah tangga Ria ricis dan tokurian bakal hancur? Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Ria ricis soal ramalan akun tersebut. Di penghujung tahun ada berita yang kurang enak tentang kamu dan pasanganmu, ujar akun atsemut002. Benarkah rumah tangga Ria ricis dan tokurian bakal hancur? Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Ria ricis soal ramalan akun tersebut.